Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gue Daniel Wiguna dan Seperti biasa hari Senin kalau udah ngeliat kita berdua Sekretnya adalah paham, pantauan saham Semakin paham semakin cuan Semoga happy cuan juga ya Buat para sobat cuan kita ini Di tengah krisis dan di tengah badai Evergrande Karena sentimen ini nih Sempat membuat Wall Street Sempat membuat bursa utama dunia ya Utamanya di Hang Seng Itu ambles Hang Seng bahkan waktu itu ambles sempat 4% ya Wall Street waktu itu rata-rata terkoreksi di atas 1,5% Dan IHSG sendiri ketika badai Evergrande ini mencuat isunya IHSG kita sampai terkoreksi di atas 1% Nah ini yang bakal kita bahas ya Untuk segmen paham kita hari ini bareng Bro Putra Nah Bro Putra gimana nih Bro Putra Supaya kita bisa cuan di tengah badai Evergrande Gue jelasin singkat dulu ya Evergrande apaan ya Soalnya banyak yang gak ngerti Evergrande Cuman dengerin Oh Evergrande apaan sih Evergrande gitu Jadi Evergrande itu perusahaan properti di Cina Kedua terbesar ya Nah jadi Gue backgroundnya dulu ya Nah di Cina itu kan Mata uangnya itu diregulasi ya Jadi karena mata uang diregulasi Lu mau invest di forex Foreign exchange Lu mau beli dolar itu susah Lu mau invest di capital marketnya Di bursa sahamnya itu susah juga gitu Mata uangnya diregulasi Jadi opsinya orang-orang Cina itu Kalau mau investasi di properti Nah makanya properti itu booming banget disana Sebelum kasus ini ya tentunya Properti boomingnya itu Jadi apa Orang-orang tuh pada lari ke properti Dan perusahaan properti itu juga untung gitu Jadi mereka Biasanya ya kayak model-model di Indonesia lah Misalnya mereka bikin proyek Mereka jualan DP apa Jualan dulu gitu Lu sering liat kan Oh ini 2 tahun lagi jadi gitu Tapi udah harus bayar DP-nya atau apanya segala gitu Jadi barangnya belum jadi gitu Tapi karena emang ya perusahaan namanya Perusahaan properti Harus padat modal ya Harus punya duit gitu Jadi mereka pakai teknik-teknik kayak gini Tambah pada itu juga masih sebenarnya belum cukup Yang dari customer juga belum cukup gitu Jadi mereka masih harus ngutang lagi Nah sebelum ada kasus ini itu Cuan mereka lancar Karena bangun rumah Bisa cuan gede gitu Bisa dijual banyak yang mau beli gitu Karena pilihan investasi di Cina itu terbatas gitu Jadi ketika Misalnya apa Sebelum-belumnya tuh Cuan mereka gede banget gitu Jadi Mereka untuk bisa ekspansi lebih cepat lagi Karena ini masih kakep marketnya gitu Mereka ambil banyak Liability Mereka ngutang banyak-banyak hutang gitu Sampai Posisi utang mereka 300 bilion ya 300 bilion US ya Nah ini Di akhir 2020 itu Pemerintah Cina tuh lihat Oh ini ada potensi bubble Di sektor properti Nah apa yang mereka melakukan Mereka kasih Bikin aturan Mereka limit Oh ini hutang Hutang dibanding ekuitinya Pertanyaan properti Gak boleh lebih dari sekian Nah ini kan Yang overgrinding udah kelebihan banyak gitu kan Jadi mereka terpaksa Jual-jual rumah mereka Supaya cepat juga Terpaksa jual murah gitu Biar raise cash Banyak cash Supaya Regulasinya terpenuhi gitu Nah jadi Mereka udah jual-jualin Mereka jual-jualin Mereka udah jual murah nih Tapi masih susah Susah laku gitu Karena Tuh tau loh lagi Kondisi pandemi Ini itu Jadi Semuanya susah gitu Nah Jadi akhirnya mereka jual-jualin Ya kurang laku Ya Sampai akhirnya mereka juga Jual-jualin properti yang masih belum selesai Pokok perkelu selesai Nah itu mereka jual-jualin terus Ternyata Apa Masih belum cukup Cashnya Masih belum cukup Ditambah lagi Pemerintah Cina-nya PBOC-nya Netapin aturan baru lagi gitu Mereka mengatakan bahwa Lu Apa Perbankan yang mau ngutangin Yang mau nambahin utang Apa Yang mau ngutangin Perusahaan-perusahaan properti Lihat rasio ini gitu Ketika ini rasionya Rasio utang dibanding DER Misalnya Terlalu tinggi Mereka gak boleh utangin Nah jadi karena Ada aturan baru ini Utang dia gak bisa di-roll over Misalnya misalnya Utang-untung jatuh sepuluh tinggal Roll over Utang baru lagi gitu Nah karena ada aturan baru ini Bang gak ada yang berani Utangin Takut sama PBOC Tentang pemerintah Kalah disana gitu Jadi karena itu Ya akhirnya Mereka kena krisis Kagal bayar Nah ini kan Lu kan tau Bisnisnya properti kan Mereka ini kan Harus Bayar konstruksinya Banyak-banyak klien-klien mereka kan Nah biasanya Mereka kan Kalau mau bayar klien-klien mereka kan Kursarnya Satu Rumahnya udah jadi Dapat duit dari Pembelinya gitu Nah Dapat duit dari DP itu tadi Nah dengan adanya Pemberitaan ini kan Pemberitaan jelek ya Pemberitaan jelek Jadi orang tuh Makin takut beli Kenapa misalnya Lu Misalnya lu beli Beli Rumah dari Evergrande Tentang mereka gagal bayar Rumahnya kalau gak jadi Lu yang rugi kan Nah jadi karena Ini Orang yang tadinya mau beli Karena udah dijual murah Makin takut Jadi takut gitu Jadi gak pernah jadi beli Jadi penjualan mereka Belum-belum-belum Kelamat Berlum-belum Parah gitu Hancur-hancuran Akhirnya mereka ya Udah Akhirnya gagal bayar Apa Ada-ada potensi gagal bayar Gitu Jadi ya Kursarnya gagal bayar Yang kena ya Oke oke Ini kan Domino efek Kursarnya Gagal bayar Domino efek ya Kena dari Kontraktornya Lalu toko bangunannya Lalu Konsumennya juga kena gitu Pemegang sahamnya juga Terakhir pasti kena Yang gugi Jadi Ini Efeknya masif Kalau yang bener-bener Gagal bayar Gitu 300 bilion Oke Dan ini kan juga katanya Ditakutkan Bisa Mempengaruhi Kondisi makro Ekonomi dunia Gitu ya bro Mengingat Jumlah utangnya itu Setara dengan Kurang lebih 30% Dari PDB Indonesia Dan Ditakutkan juga Ini bisa mengganggu Kondisi Preekonomian di China Gitu kan Karena katanya kan Struktur makro ekonomi China itu 29% Property Katanya bisa juga Ini mengganggu Harga komoditas global Dan Katanya bisa ganggu Harga komoditas global Kita tahu China ngambil batu bara Juga paling banyak Ini dari Indonesia Nah ini Bisa gak sih bro Kalau kita lihat ya Sentimen Evergrande ini Bakal Memperlambat Gitu Atau mengurangi Efek window dressing kita Nanti di kuartal keempat ini Nah ini Yang menarik Perhatikan itu tuh Kalau ngomong global Bisa Ada potensi Walaupun kecil Ada potensi Kenapa? Karena kita tahu Kreditor-kreditornya Evergrande itu Banyak perusahaan luar juga Blackrock Semua itu Pembeli obligasinya Evergrande Obligasi ini Dijualnya Di obral-obralin Sampai 30% Penilainya Jadi tapi Tapi ada silver liningnya Silver liningnya tuh Kabarnya terakhir itu tuh Pemerintah Cina Bakal bail out Nah jadi kalau Pemerintah Cina bail out Artinya Dia injek dana Rumornya bakal Diprivatisasi Tapi gak tahu Bener gak ya Tapi kalau menurut gue itu Melihat gaya-gaya Pemerintah Cina Dia gak bakal mau Biar ditumbang gitu aja Ke dandengnya Jadi Bakal di injek dana Diprivatisasi Jadi perusahaan negara Ya Nantinya Pembeli rumahnya Di bail out Lalu Kompok faktornya di bail out Toko bangunan di bail out Jadi Biar gak Biar gak Domino efek gitu Nanti yang bontos Biasanya pemerintah sahamnya doang Karena Pasti diilusi parah Karena kalau diindeks Duit banyak kan Harga sahamnya juga Jatuh banget Gak Bukan harga sahamnya Apa Terdilusi gitu Karena diindeks Kayak biasanya Kalau raksisi lu gak tebus Kan diilusi Iya Jumlah kepemilikannya berkurang gitu ya Iya Jumlah kepemilikannya bertambah Jumlah saham predanya bertambah Jadi Persentase kepemilikannya berkurang Persentasenya mereka berkurang Iya bener-bener Nah ini buset ya Pemerintah Cina memprivatisasi Berarti Industri Properti Ada kemungkinan Masih belum Masih belum Masih masih dinegoin Sampai sekarang Masih belum ada Kabar Ini bakal gimana gitu Padahal Udah Udah gagal bayar Berapa hari lalu gitu Masih belum Masih belum Agak Masih belum jelas Tapi rumor yang Yang dibaca-baca Emang Menurut media-media Dan lain-lain Seganya Dan menurut Buat diri pribadi Emang Most likely Bakal dibelot Cina Jadi gak bakal Gak bakal Itu tumbang Karena kalau kita lihat Berita global Yang beredar Juga Gue baca-baca tuh Dari CNBC Internasional Bro Mereka juga ngomongin Bloomberg juga ngomongin Reuters juga ngomongin Kan katanya Ini too big to fail Gitu ya Jangan sampai Gara-gara Satu hal di China Ini nanti nge-effect gitu ya Ke pasar global Nah Kalau itu Yang menjadi sentimen global Dan masih kita tungguin nih ya bro Ke Indonesia-nya ini Nanti gimana nih Di tengah badai Evergrande Dan kita masih bakal Dipengaruhi sentimen itu Apakah Sebaiknya kita hindarin Sentimen properti kita Atau Gimana nih bro Kita sebaiknya bersikap Gue gak bakal Banyak nge-effect Ke properti kita ya Kecuali kalau memang Orang panik sel Kau apa Tapi Cara realnya Gitu berefek gitu Dan Kita juga Setahu gue kah Perusen-perusen Indonesia Gak banyak menjadi kreditor Di Kreditornya Evergrande gitu Gak banyak yang Beli obligasi Evergrande Gak banyak yang Ngetangin Evergrande Jadi Dampaknya ke Kita secara langsung Kurang Tapi Ketika memang Jika memang Perekonomian China Tumbang Gara-gara ini Misalnya gak di bailout Itu Potensi ke kitanya Baru Kerasa Gitu Tapi kalau Secara langsung Misalnya Kita udah di bailout Atau misalnya Kita kan Memang gak Kreditornya Gitu Banyak yang Ngambil dari China Gak banyak Beli obligasi Cina Secara real Gitu Masalah ke Property kita Oke Oke Sebenernya ini Potensi Potensi Serok Samura Kemarin Anjok Parah itu kan 1% Potensi Serok Samura Karena Kenapa Karena Most likely Bakal di bailout Lu kan tau Model-model Pemerintah China Gimana Apalagi Kalau rencananya Udah ke arah Privatisasi Ini ya bro Mereka takut Kalah Dari AS Ini kan Lagi Dari Tahun mereka Ini Mereka lagi Hot-hotnya Nyusul AS Sebagai negara Negara Dengan Prekomongan Terbesar di dunia Sekarang kan Secara PPP GDP secara PPP Purchasing Power Parity GDP secara nominal Masih belum Tapi Dalam waktu dekat Bisa nyusul Mantap Gila-gila ini kan 7% USP ini 1-3% China kan Masih konsisten Tinggi Bisa kesus Gak apa Dalam waktu Dekat Bisa kesusul Emangnya mau Ini kan Statusnya Gokel banget Negara terbesar Negara yang Terbesar di dunia Yang mau Lu gagal Kayak gitu Gagal Evergrande Jadi Mas Lagi Bakal Dibail Oke Jadi bro Ini gimana nih Di tengah Sentimen Evergrande Kita bisa Cuan nih Saham mana nih Yang harus Di share Pertama sobat Cuan kita Apakah Property Atau mungkin Kita balik lagi Ke konsumer Atau mungkin Ke Komoditas Atau perbankan Di akhir tahun Kan udah deket-deket Window dressing juga Sebenarnya Nggak ada Nggak ada Sektor Sektor tertentu Kenapa Nggak ada Sektor tertentu Kayak Misalnya Kemarin ISK Anjok Kan Ternyata Semua sektor Emang Tumbang Tapi Biasanya IISK Anjok Lagi-lagi Perbankan Sebagai tulang Punggung ISK Yang Anjok Paling parah Kenapa Ada Aksi Lego Perbankan Kena Gede-gede Jadi Terus Lu Mau Ngomong Saham Saham Menarik Kalau Cres Lagi Kemarin Ya udah Serok Aja Karena Most likely Nggak bakal Kaya Lehman Brothers Most likely Nggak bakal Begitu Berarti Nggak cocok Kalau kita Bilang Evergrande Ini Bisa jadi Lehman Brothers Cina Enggak Most likely Tidak terjadi Kenapa Karena bakal Beot Oke Jangan Sampai Terjadi Berabe Udah Akhir Tahun Tiba-tiba Ada Badai Evergrande Gara-gara Pemerintah Cina Misalnya Nggak jadi Privatisasi Dibanding Cadangan Devisa Cina Dibanding GDP Meka Berapalah Itu Lagi Pula Ini kan Sebenernya Kalau Diprivatisasi Cina Ini bisa jadi Satu aset Gedenya Cina Juga Nantinya Iya kan Ya Mereka juga Nggak bakal berani Agresif Lagi Mereka Berani Agresif Kayak Sosta Lagi Kesalahan Nggak Mereka terlalu agresif Hutang Ini Kalau Lu tahu Evergrande Itu Bisnisnya Nggak cuman Property Macem-macem Jualan Mobil Lipi Listrik Punya Krup Bola Macem-macem Jadi Mereka udah Sub-sub Property Mereka ekspansi Nah Ketika mereka Gagal bayar Nih Usaha mereka Yang nggak jelas Mau dijual Jual Mereka Gagal laku Masih Pakar duit Semua Oke 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 Dari China Evergrande Kita balik lagi Ke pasar Domestik Kita Sektor-sektor Emittan Emittan Property Kita Menurut lu Masih aman Nggak Paling Gitu-gitu Aja Kalau menurut gue Sektor Pertama Masih Selalu Gua bilang Sebelum Itu Masih Belum Siklusnya Property Buat Manggung Ini kan Tahun Pertama Ekonomi Yaudah Berarti Perbankan Dulu Berarti Sudah Selesai Sudah Gitu Kan Komuniti Boom Pertambangan Pertambangannya Udah Naik Orang-orang Udah Cuan Banyak Di Sektor Real Di Sektor Dan Di Kapital Market Nanti Bingung Dikemanain Baru Dibiliin Property Nanti Property Nunggu Ada Potensi Enggak Emitten Property Digoreng Dinaikin Aja Dinaikin Dikit Abis Itu Belum Manggung Cuman Digoreng Aja Buat Akhir Tahun Ya Biasanya Emited Property Sebenarnya Jarang Ada Indoor Dressing Biasanya Bicap Doang Bicap Bicap Biasanya Bicap Biasanya Indoor Dressing Biasanya Saham-saham Yang Banyak Dipenggang Sama Fun Fun Jarang Dikit Pegang Property Sekarang Lagi Kebanyak Lipo Masih LPKR LPKC Ribuan Harganya Itu Diborong Mui Laku Keras Sekarang Bukan Itunya Lagi Bukan Siklusnya Oke Tapi Kalau dilihat Secara fundamental Emitan-emitan Property Kita Masih aman Kan Yang Gak Ada Yang Potensi Gagal Bayar Gagal Bayar Gitu Kayak Pergrande Bro Iya Kalau Kaleng Kaleng Ada Kena Pilot Ada Kena Tuntut Pilot PKPU Kena PKPU Yang Keras Menengah Namanya Lu Pernah Dengar Sini Ada Namanya Keras Menengah Tapi Kena PKPU Kalau Yang Gede Gede Yang Gede Gede Amin B Sinar Masih Yang Duitnya Mesti Jalan Jadi Agro Mereka Dari Agribisnis Mereka Bisa Cross Inject Oke Oke Bro Nah Ini Kalau Kita Lihatkan Kemarin Evergrande Sempet Bikin IHSG Koreksi 1% Bahkan Sudah Sudah Sert Sert Tapi Gue yakin Pasti banyak banget Sobacuan juga Yang udah serok Nah Kalau lu liatnya Gimana nih bro Emiten mana nih Di tengah kemarin Banyakan fear doang Jadi ngelepas gitu ya Banyakan yang buang Takut kan Yang burung Asli Nah Kalau lu liat ini Trend Trend penguatannya nih Setelah Evergrande ini Emiten mana nih Yang bakal paling kencang nih Erbangnya Ya Palingnya kalau nunggu Widow dressing ya Ngan perbankan Biasanya sih Desember kita jarang banget Merah ya Dari 10 kali Mungkin cuma 1 atau 2 kali Merah gitu Jadi ya Masih Kalau mau nunggu Widow dressing ya Lu udah masuk Mulai November Desember gitu Berarti Sekarang Masih belum serok dulu ya Masih Wait and see dulu nih Ya biasanya Orang masuknya November November akhir Desember awal gitu Lalu sekarang Kita nontonin dulu ya Kalau ada Ada kesempatan Buat Ambruk parah lagi Ya Bisa serok gitu Oke 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 Nah Terus kalau Dari Sektoral Dan stock picknya Lu itu Setelah Sentimen Evergrande ini Lebih Milih ke Emitan-emiten mana sih bro Apakah yang lebih Big caps Blue chips Atau Lebih banyak yang Medium caps Tiny caps Karena kalau gue liat Ini di tengah Sentimen Evergrande Banyak banget nih Emitan-emiten yang Tiny caps Terbang-terbang Ada yang gocat Terbang-terbang juga Milihnya kemana Ini kan Memang masih sideways ya Kita masih Mampu di Bola 600 6100 6600 Semua nama disitu aja Biasanya kalau market Udah membosankan Gini Banyak orang yang Suka main-main Ini salam kecil Borek-orek Salam kecil Ujung-ujungnya Tiny caps Terbang-terbangan Sambil nunggu Yang gedenya Manggung Biasanya kayak gitu Modelnya Oke 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 Tapi bukannya Kalau kita liat kemarin Yang gede udah ada Yang manggung tuh Dari BBRI Perbankan BBRI itu sebenarnya Sentimen positifnya Dari RI ya Lalu RI nya kemarin Apa RI nya satu Udah murah Lalu R nya juga Di obral murah Karena orang Padahal gak ada duit Membus Jadi jadi kesempatan asing Buat Aku Jadi kemarin asing kan Hari terakhir R itu Banyak beli banget Banyak banget ya Beli RI nya Dan banyak Naik akhirnya Apa Induknya juga gitu Terus didagain juga Itu katanya Ada yang jagain Iya yang jagain Terus kan Kalau lu bilang tadi Property emang Belum Waktunya manggung Infrastruktur juga belum Karena kita masih Nunggu nih Efek komoditi Super cycle kita Masih pada Emitten perbankan dulu nih Spill over nya Nah emitten perbankan nya ini Di koleksi dari sekarang Gimana nih setelah Emotif udah mulai manggung juga bro Lu liat Oke Jadi kalau kita lihat Setelah Evergrande ini Emitten-emitten Komoditas itu gimana tuh bro Karena kalau kita lihat Banyak yang terbang-terbang tuh kemarin Ya emang Ya emang Seperti yang gue bilang Komoditasnya udah mulai manggung ya Lu liat Batu bara All time high Terbang-terbang Ya Komoditas udah mulai manggung Salam-salamnya Kemarin lagging Lu liat yang terbang Yang paling tinggi ya Yang mau-mau Lirat kayak ini Kenapa Karena mereka masih lagging Waktu Waktu Kemarin-kemarin Batu bara All time high Mereka udah sempet naik Sekarang udah mulai naik Ya jadi Yang paling Naik yang paling kenceng Mereka gitu Karena sebelum-sempelan Yang lainnya naik pelan-pelan Indinya sideways Ya sebenernya Next Nextnya tuh masih Potensial upsetnya Masih gede ya Masih ada potensial upset lah Sebutannya Kenapa Karena Masih Apa Komoditas super cycle tuh Gak cuma 2-3 bulan Sampai tahun depan Masih lanjut Oke Itu dari komoditas Nah ini bro Gue mau nanya Emiten-emiten Property yang tiny caps nih Yang geraknya juga Lumayan menarik Tadi kan lu bilang Kalau yang gede-gede Itu kayaknya bakal aman Kalau yang kecil-kecil Gimana nih Kita lihat Ada saham pota Ada saham BKSL Ini gimana nih Gue bilang Ada yang kena PKPU ya Yang kena PKPU ya Mending hindari aja Yang lain-lain ya Paling kan Trading aja ya Kenapa Susah juga Orang juga malas Sekarang Mengurangi Saham property Yang terlalu Medium cap Biasanya yang digoreng Yang bener-bener tiny cap Kayak Ya Biasanya yang digoreng Yang bener-bener tiny cap Kayak Kemarin yang dibeli Sama Pak Ustadz Susmansur Super tiny cap juga Itu Repower ya Real Repower Lalu Saham-saham lain Property-poverty Kayak Pico Land Kemarin sempat naik Ya Saham-saham yang Market cap Ini bawa Tepem Itu kan enak digoreng Itu bukan Bukan masalah itu property doang Karena market cap Yang kecil doang Gak ada urusan Dia property atau bukan Oke Nah ini kalau lu Lihat Emiten-emiten property Yang tiny cap Yang kira-kira Bakal digoreng-goreng Dikit Ini ada pada Emiten-emiten yang mana Seperti yang gua bilang Sebenarnya bukan masalah Ini property Lu property digoreng Gak ada masalah itu Biasanya orang Biasanya orang mau goreng Saham udah ngeliat Udah ngeliat itu lagi Ngeliat sektor ini Mungkin lihat aja market cap-nya Oh ini murah Gampang digoreng Goreng gitu Jadi gak ada hubungannya Sama Oh misalnya ini property Oh udah sentimen ini Ini Goreng Darang banget kayak gitu Model-modelnya Model-model Lihat aja market cap-nya Gampang digoreng Udah goreng aja Lepas deh bisnis apa Jadi jangan termakan Sentimennya ya Jadi jangan termakan Sentimennya gitu ya Mentang-mentang ini Evergrande property Terus para sobat Cuan kita itu Kemakan gitu Lihat semua Emiten property Atau apa Bukan itunya ya Berarti bro ya Ya Gak gitu Gak gitu Oke Kita balik lagi Tadi kita udah sempat Ngomongin komoditas Gitu ya Komoditas juga lagi banyak Yang terbang-terbang Ada yang emang Juga Legging-legging Nah Kalau lu lihat Ini ya Setelah Ini sentimen Evergrande ini Meredah Ini kan kondisi Udah mulai Bakal normal lagi Pergerakannya Kayak IHSG kita Bakal Sideways lagi Gitu Nah Terkait dengan itu Emiten-emiten yang Bergerak di bidang Konsumer Gitu Atau bidang Otomotif Atau bidang kesehatan Atau bidang teknologi Ini bakal kembali lagi Gak sih Di koleksi Sama sobat Cuan kita Atau bagus Gak menurutku Masa dilirik Konsumer Ini lever Apalagi Aduh Males banget Gw Udah dibawa 4 ribu ya bro Gak Dari dulu Orang bilang Oh Fundamental bagus Fundamental bagus Fundamental bagus Harganya mahal Berapa Gitu Gw tanya sama lu Mobil Ferrari Bagus gak Bagus Keren Bagus Kalau dijualnya Harga pasarnya 5M Lu jual 500M Gak mau Bego Gitu Ya Harus dibedain Makanya Fundamental bagus Ya udah Fundamental bagus Harganya mahal Itu Yang lain Jadi Lu harus nilai 2 itu Fundamental bagus Oke Harganya juga harus murah Gitu Sekarang aja Mas di sekitaran wajar Harganya itu 20 PE kan 20 PE ya wajar 22 PE Masih gak mahal 18-20 Wajar lah Oke Oke Padahal harganya Udah dibawah 4.000 ya Gila banget sih Di awal tahun Dibuka di harga berapa Sekarang harganya berapa Karena Apa namanya 8.000 itu sebenarnya mahal Jadi 8.000 turun ke 4.000 Orang kira murah Padahal enggak 4.000 wajar Sebenarnya tadinya mahal Turun jadi wajar Bukan turun jadi murah Jadi kalau udah 2.000 Baru masuk murah 2.000 kan sekitar 10 PE ya Ustaz harus nunggu 50% lagi Dari sekarang Kalau mau murah Kalau mau murah Kalau mau beli salam murah Kalau mau beli salam murah Kalau mau beli salam wajar Ya udah Masuk aja gak apa-apa Tapi Tapi ya Kalau mau beli salam murah Tungguin turun lagi Kalau mau beli salam wajar Ya Bilih sekarang Sekarang aja Mesti agak mahal Mesti 22 Karena 22 PE-nya turun kan Tapi kalau lu asumsiin PE-nya 200 Ya Berdua puluhan kali Kalau 3.000 Nah ini Sobat cuan kita Bakal balik lagi gak sih Ngejar emiten-emiten teknologi Bank-bank mini Sama emiten kesehatan nih After Evergrande Kalau lu lihat Ini sekarang Apa sih Untuk No-teknonya Udah Semenjak Bukalapaknya Diguyur Udah Orang udah agak takut Udah agak Trauma sama Teknologi gitu Bukalapak ya Bukalapaknya Memang masih diakum asing Asing beli terus Beli terus Beli terhari Dia beli terus Sebelumnya kan Yang nguyur kan Mereka kan asing Eh mereka balik Buyback Nah prank lokalnya Jadi Kalau soalnya Asing buyback Ya ada potensi naik Biasalah Tapi Long term ya Nah untuk Bank mini Bank mini Juga udah Udah mulai slowdown Sebenarnya naik Gila-gilaan Semua udah mulai slowdown Sarto juga sempat Sekarang ini Gak 165 Ya Teknonya ya Lagi slow lah Lagi nyantai lah Belum ada yang Manggung lagi Semuanya masih slow Bank mini juga Masih slow Berarti ini kita Emang bener-bener Nunggu Sentimen window dressing Ini ya Kayaknya di akhir Nah Jadi bro Ini momentum apa nih Yang bakal Bikin Sparking gitu ya Bakal bikin Investor-investor kita Mulai masuk lagi nih Menjelang momentum Evergrande Apa sih sebenarnya Yang ditungguin gitu Ya paling nunggu Indo dressing ya November November Biasanya kalo emang Bulan-bulan Oktober Emang agak slow Oktober September September emang slow ya Bulan-bulan Banyak-banyak Merahnya Oktober Biasanya agak slow November udah mulai Pes up Udah mulai naik Oktober tuh paling tipis-tipis November tuh udah mulai naik Nanti puncaknya di Desember Sebelum Hari-hari Penutupan ya lu jualan Week 3 Week 4 gitu Lu jualan gitu Dapet sentiment Leasingnya Kalo pengen ikut Sampai January Efek paling sampai Week 1 Week 2 doang First week Second weeknya Januari doang Habis itu Selesai ya Kayak tahun 2021 ini Cuman sampai Pertengahan Januari doang Festanya Ok Kalo gitu ya Sobat Cuan Thank you Yang udah dengerin nih Tema kita hari ini Berburu Cuan Di tengah Sentimen Badai Evergrande gitu ya Moga-moga Ini tips-tipsnya ini Bisa memberikan Inspirasi Dan juga Memberikan Satu masukan-masukan Menarik bagi Sobat Cuan Untuk mengambil Keputusan Di tangan sendiri ya Sobat Cuan Jadi jangan Ngambil keputusan Gara-gara kita Karena Keputusan trading itu Ada di tangan Sobat Cuan semua Jadi Thank you udah dengerin Konten Paham Kita Pantauan Saham Setiap hari Senin Di Cuap-Cuap Cuan Jangan lupa Follow kita di Spotify Cuap-Cuap Cuan Apple Podcast Dan juga Google Podcast Di Instagram juga Cuap underscore Cuan Dan juga di Youtube Utamanya karena kita ini Paham on Youtube Subscribe Like dan juga share Gue Daniel Sampai jumpa Di segmen selanjutnya